Konten Asusila viral di media sosial bukan baru-baru ini saja. Sebelumnya pun tidak sedikit kita temukan beredarnya konten yang mengandung Asusila. Mulai dari video syur pribadi yang disengaja maupun tidak disengaja disebarkan hingga menjajakan prostitusi melalui media daring secara belak-belakan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa hal ini seperti tidak dapat terbendung? Apakah hukum kita tidak cukup untuk memberikan efek jerah? Akan kita bahas dengan penggambar sosial Paman Suherman. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam Pak Sasya. Kang Maman bisa dijelaskan tidak apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah selama ini kita yang cenderung menutup mata atau pemerintah yang cenderung menutup mata? Atau memang ini merupakan fenomena yang baru? Saya tidak melihat ini fenomena yang baru. Tetapi saya mau ngamati sejak 2020 ketika pandemi COVID melanda, social distancing terjadi, justru industri pornografi memasuki dunia digital. Layanan-layanan video call sex dan lain sebagainya betul-betul seperti jamur di musim hujan yang tumbuh karena mereka tahu kebutuhan seksual orang itu hampir sama pentingnya dengan kebutuhan sandang dan pangan. Dan dia melihat pasar itu besar. Bayangkan tadi Sasa dipaparkan dengan sangat gamblang, di 2020 saja perkeparan uangnya sampai Rp. 36,8 triliun. Ketika ekonomi meredup karena pandemi COVID, mereka tetap saja naik. Dan ini yang dianggap lahan baru. Persoalannya kemudian kita sudah punya undang-undang tindak penghapusan tindak pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sejak 2007. Jarang digunakan soal ini. Dan biasanya kasus-kasus seperti ini baru disentuh viral di media sosial. Dan itu kita tidak pernah, hampir tidak pernah mendengar hukuman yang maksimal misalnya. Sehingga buat mereka ini hal yang risiko yang tidak terlalu besar dibanding penghasilan yang sedemikian besar. Dan industri ini pun menjadi marak, menjadi besar sampai saat ini. Ketika saya melihat video Baya Merah misalnya, saya sudah langsung bisa menduga bahwa ini bukan sekedar iseng, bukan untuk konten saja di media pribadi mereka, tapi betul-betul sudah masuk ke dalam industri. Siapkan dengan sengaja, kameranya sangat bagus, ada skrip, ada skenario-nya. Ini sama dengan ciri-ciri karya-karya industri pornografi yang dipesan khusus oleh industri tersebut. Dan itu sudah marak di Indonesia. Kira-kira itu Mbak Sasak. Itu artinya sudah profesional seperti itu ya, Kang Maman. Dan tadi Kang Maman juga menyatakan bahwa sebenarnya ini sudah banyak dilakukan dari dulu, bukan fenomena baru, namun disentuh jika sudah viral saja. Kenapa Kang Maman? Baru disentuh sesaat justru sudah viral. Padahal kan banyak ya berseliwuran di media sosial. Itulah permasalahannya. Itu yang membuat saya juga bingung. Ini kok tidak disentuh sama sekali. Contoh sederhana saja Mbak Sasak. Setelah pemeran kebaya merah ini ditangkap, apakah juga video dan link-nya tertutup tidak sama sekali. Bahkan hampir setiap malam di Indonesia, di media sosial, di Twitter itu yang hashtag-nya viral itu adalah hashtag akun-akun yang memanfaatkan link kebaya merah ini untuk mempromosikan layanan seksual mereka. Jam 8 sampai jam 9 ke bawah, mereka mengatakan mau dapatkan video lengkap, silahkan klik ke akun kami. Dan ternyata yang mereka tawarkan bukan cuma video itu, tetapi pelayanan langsung oleh si pemilik-pemilik akun tersebut. Video call seksual yang muncul di media sosial hari ini itu berkisar antara 300 sampai 750 ribu sekali video call misalnya. Dan tidak ada tuh tindakan terhadap hal tersebut. Masih terus marah, padahal setiap malam hashtag S-A-N-G titik-titik itu, itu viral terus. Berarti salah satu yang menyebabkan industri ini terus membesar, merebak terus konten pornografi dan juga prostitusi online ini karena ketidaktegasan dalam penindakan hukum. Seperti itu Kang Maman? Iya, salah satunya seperti itu. Yang kedua ini terus viral karena memang industri-nya sangat besar. Yang ketiga, banyak orang yang terjebak tanpa sadar kemudian tidak bisa lagi keluar dari industri ini. Fenomena honey trap itu juga sudah masuk ke Indonesia dan sudah berulang kali diperingatkan oleh banyak orang, termasuk saya ketika berbicara tentang sosialisasi literasi digital, bagaimana anak-anak di rumah kita kemudian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal, lalu kemudian diberikan gadget lama-lama, kemudian diajak berkontak secara pribadi, lalu kemudian anak tersebut diminta untuk boleh tolong buktikan kamu itu laki atau perempuan masuk ke dalam kamarmu, lalu dia buka bajunya, lalu kemudian direkam, habis itu anak itu cepat dengan ancaman. Kalau kamu tidak memenuhi permintaan saya lagi, maka saya akan sebar ini ke sekolah dan ke guru-guru kamu. Saking malunya akhirnya mereka terus melakukan hal tersebut dan itu direkam. Salah satu yang bahaya adalah pedofilia, yang beberapa waktu lalu diungkap di Yogyakarta dan itu sindikatan internasional misalnya. Lebih banyak kasusnya juga karena honey trap, anak-anak yang tidak sadar, lalu tiba-tiba dikembak untuk video call sex dan kemudian itu direkam dan disebarkan. Nah video call sex-nya ini kadang-kadang tidak menguntungkan buat si anak, karena yang menjebak itulah yang menjualnya kemana-mana. Dan kalau anak itu kemudian ingin lepas apa yang dialami oleh kebaya merah, kemudian terjadi, disebarkan saja ke media sosial. Saya curiga yang dilakukan, yang muncul yang kebaya merah sekarang alami itu bukan keinginan dia. Kemungkinan karena ada sesuatu di industri tersebut, seperti yang saya bilang, ada orang yang sudah kemudian khawatir nanti kebaya merah ini berhenti dan lain sebagainya, atau yang membeli yang kemudian menyebarkan. Tidak disadari dan tidak dibuka sama sekali oleh si kebaya merah dan pasangannya ini. Sesulit itukah, Kang Maman, untuk aparat untuk menindak hal ini? Karena kan hal ini dari pornografi, prostitusi, kemudian bisa perdagangan anak, dan lain sebagainya. Padahal undang-undang kita banyak sekali yang bisa digunakan untuk menjerat hal-hal seperti ini, Kang Maman. Kenapa begitu kesulitan ya, aparat? Sangat banyak, Pak. Makanya saya bilang, kok kita tidak ada pengamatan khusus ya terhadap fenomena ini di media sosial. Karena hampir tiap malam itu ada. Dan kita tahu, undang-undang pornografi, undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPPO, itu kita punya semua, tahu hampir kita punya semua. Geratannya tidak ringan, ratusan juta dan tahunan pindananya yang diancamkan. Tapi itu tidak kemudian efektif dan digunakan. Bahkan beberapa di antara mereka setelah muncul, setelah mengalami pidana, malah naik down kan. Sehingga kemudian menjadi contoh di mereka bahwa ini hal-hal yang biasa saja. Yang paling juga sebentar lagi setelah keluar dalam beberapa bulan, lalu kemudian mereka melakukan hal yang sama lagi. Atau mungkin ada kekuatan yang lebih besar, Kang Maman, sebenarnya? Sehingga tidak semudah itu bagi aparat untuk kemudian mengungkap semua kasus-kasus ini? Industri seks, krim, dan drug abuse biasanya ada perlindung-perlindung di belakangnya. Yang memberikan jaminan-jaminan bahwa kalau kamu nanti dilepas, mudahlah kami akan melepas. Kalau kamu ditangkap, mudahlah untuk kami melepaskanmu misalnya. Itu sudah biasa terjadi sejak saya bikin skripsi di kriminologi dulu, sehingga mereka tidak terlalu takut dengan undang-undang. Kadang-kadang seperti itu karena merasa mereka punya break up. Tapi apakah ini juga terjadi di Indonesia? Itu yang saya belum pernah bisa dapat buktinya secara konkret. Tetapi pembiaran-pembiaran seperti ini mengindikasikan bahwa aparat kita kurang peduli dengan fenomena ini. Bahkan ketika itu terjadi di Yogyakarta, kasus pedofilia lewat media online, dan itu sindikat internasional kan juga tidak naik. Lagi pemberitaan yang sangat tinggi, padahal korban yang sangat banyak di Yogyakarta waktu itu misalnya. Dan saya belum tahu apakah itu sudah masuk ke pengadilan atau belum. Kasus itu 2-3 bulan yang lalu kejadiannya misalnya. Mudah-mudahan itu tidak kemudian hening, tapi tetap di proses supaya ada penggantar jeraan untuk pelaku-pelaku yang lain. Nah, berbicara mengenai kejeraan itu sendiri. Sebenarnya kasus-kasus yang kemudian mencuat di publik, seperti yang Kawang Maman katakan, sudah ditangkap. Seperti kasus The Only Fans, kemudian juga ada di akhir 2021, tadi SK, Kebaya Merah juga sudah ditangkap. Kenapa enggak ada efek jera seperti itu, Kang Maman? Apakah karena ini ya sudah ditangkap saja, namun kemudian tidak dilanjutkan atau seperti apa? Itu dia. Pidananya berapa banyak, kalau kita mau bertanya. Hitungan bulan kan, yang kemarin Only Fans, dalam tahun ini viral, dalam tahun ini juga dia sudah selesai menjalankan hukumannya misalnya. Sehingga, dan yang ditangkap, yang selalu jadi sorotan cuma perempuannya, cuma pramuseksualnya, PSK-nya. Sementara sindikatnya tidak pernah dibongkar misalnya. Sehingga saya berharap di kasus ini, kalau ada penggantar jeraan, jangan berhenti di dua pemeran ini. Kita harus lihat apakah ini betul-betul sebuah sindikat, sebuah industri pornografi yang melibatkan banyak orang. Bayangkan kita baru menangkap basah dalam kandang kutip di media sosial, setelah hampir 90 mereka memproduksi hal tersebut. Satu video dijual Rp750.000 itu ke satu konsumen. Bayangkan kalau 10-20 konsumen yang minta per satu video, sementara mereka punya ratusan video misalnya. Itu ratusan juta, bahkan miliaran bisa mereka dapatkan. Dan pasti ini bukan kerjaan dua orang. Bisa diduga ini bukan kerjaan dua orang. Karena ada yang memasar, ada yang mencari konsumen, ada yang memproduksi film-filmnya, ada pemerannya. Ini yang harus mudah-mudahan ditelusuri dengan sangat rapi dan jeli oleh pihak kepolisian. Apakah itu artinya perlakuannya semestinya sama dengan bagaimana kita memberantas narkoba? Iya, bukan cuma orang yang di depan layan, bukan cuma orang yang tertangkap tangan, tapi sindikatnya yang harus kita telusuri. Industrinya yang harus kita telusuri. Karena kalau tidak, dua orang ini tertangkap, pemeran-pemeran lain bisa datang bergantian, karena industrinya sangat kuat. Dan yang selalu berat, bahkan dua orang ini yang ada di layar kaca itu biasanya menjadi korban. Orang-orang yang sudah tidak bisa lagi keluar dari sindikat ini karena ancaman-ancaman yang luar biasa. Ancaman-ancaman kematian dan lain sebagainya, sehingga dia betul-betul harus terus berada di industri tersebut. Karena kerasnya kehidupan di industri pornografi ini, ancaman kematian yang begitu kuat di industri pornografi ini. Lalu kemudian juga di sisi lain, masyarakat memberikan stigma yang luar biasa buruk kepada PSK. Coba aja tanya ke kantor-kantor, coba tanya ke masyarakat sekitar, mau menerima kembali PSK, ke mantan PSK, itu dirasakan oleh para PSK. Sehingga kemudian untuk diterima, untuk diterima saja susah, sehingga di dalam pun diancam, ya sudah. Mereka terus berada di ruang situ tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga menurut saya yang harus dibongkar adalah sindikatnya. Karena di dalam sindikat itulah, undang-undang PPPO bisa dikenakan pindah-pindahan perdagangan orang yang ada di masalah dua dari undang-undang tersebut. Kang Maman, tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Kang Maman, sebenarnya undang-undangnya sudah banyak yang kemudian mengakomodir untuk menjerat kasus pornografi, perdagangan anak, dan turunannya. Sebenarnya dibutuhkan seapa? Political will kah? Good will kah? Agar ini bisa diberantas atau diupayakan diberantas seperti narkoba? Setuju. Kita juga jangan cuma jadi negara yang mampu menghasilkan undang-undang tapi tidak mampu menerapkannya. Contoh sederhana lah di undang-undang pornografi kan tidak cuma pelaku ini yang bisa dijerat. Tapi orang-orang yang memproduksi, mengedarkan, mendistribusikannya pun harus dijerat menurut undang-undang tersebut. Di undang-undang TPPO pun para pelaku yang memperdagangkan dan menjerat korban-korban ini juga harus ditangkap. Kalau ini berhenti cuma pada dua orang ini, penting terjeratannya tidak tinggi. Karena dua orang ini cuma pemerang. Ada pemain yang lebih kuat di belakangnya, yang punya kekuatan di dalamnya. Ada relasi kuasa yang begitu besar di dalam sindikap ini. Dan orang-orang ini yang ada di gambar ini misalnya cuma buat saya, cuma pelaku dan bahkan kerap menjadi korban yang tidak bisa dilindungi lagi dan tidak mendapat perlindungan. Ini yang kita harapkan. Mereka kemudian kita bongkar, lalu teman-teman, saudara-saudara kita yang terjerat di sini bisa mendapatkan perlindungan untuk mengungkap semua ini dan tidak merasa terancam kehidupannya. Saya yakin kalau mereka ada di dalam perlindungan, kebaya merah dan teman-temannya bisa berkira banyak tentang bagaimana mereka sulitnya untuk keluar dari sindikat ini. Kang Maman itu artinya dalam catatan Kang Maman, selama ini, sejauh ini, kasus-kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian, para tersangka yang ditangkap oleh kepolisian, ini baru bawahnya saja. Akarnya sama sekali belum terdeteksi atau terangkat. Seperti itu, Kang Maman. Tuju. Karena itulah, industri ini akan terus hidup. Industri ini akan terus hidup karena pasarnya sangat besar, tidak cuma nasional. Saat ini tidak cuma lingkup Indonesia, video-video dijual di luar negri, media sosial memungkinkan hal tersebut. Beberapa platform yang menawarkan hal tersebut dan memasang hal tersebut, dunia bisa kemudian mengkonsumsinya. Bayangkan saja, kalau kita lihat di media sekarang, pemberitaan tentang Indonesia menjadi salah satu tujuan para pedofil dunia, misalnya. Dari mana mereka tahu kalau bukan dari sebaran media sosial yang muncul begitu masif di media kita. Saya mengapresiasi kepolisian di Jogja yang tidak cuma berhenti pada menangkap pelakunya, tapi burusan mencerat, mengungkap sindikat tersebut. Tapi kita tunggu lah hasil pengadilannya. Apakah kemudian sampai keakarnya itu terungkap, ini yang menjadi pertanyaan. Kak Maman, kita sudah sepakat bahwa upayanya harus seperti kita memberantas narkoba. Itu artinya upaya tidak hanya boleh dari aparat kepolisian maupun pemerintah, seperti itu. Namun juga masyarakat harus ikut membantu. Sedangkan saat ini, yang mengakses konten asusila, ini dari anak-anak hingga dewasa, teknologi semakin berkembang. Apalagi tadi Kang Maman juga menyatakan di pandemi COVID-19 ini semakin berkembang. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setidaknya untuk mengurangi dampak-dampak negatif tersebut, Kang Maman? Upaya hukum harus masih makin kekas. Penggentar jeraan harus makin kekas. Itu yang pertama. Hukuman harus diberikan secara maksimal. Itu harapan kita seorang makin gentar. Yang kedua, pendidikan literasi digital harus masih dilaksanakan. Empat pilar literasi digital harus terus disosialisasikan. Bahwa dalam dunia digital ada yang namanya digital ethics, digital safety, digital skill. Dan kemudian anak-anak kita kita ajarkan untuk berhati-hati betul dengan media sosial dan dari kemungkinan menjadi korban dan kemudian masuk dalam jeratan para pelaku di industri pornografi ini. Ini yang harus terus disosialisasikan. Digital ethics dan digital safety itu yang harus selalu disosialisasikan, Pak. Dan masyarakat yang harus bergerak bersama. Jangan kemudian hanya diserahkan ke para aparat kepolisian yang perbandingan antara polisi dengan warga saja belum ideal di Indonesia. Apalagi kemudian mereka ingin ditugaskan lagi untuk mengamati media sosial misalnya. Harapan kita tidak apa-apa kita terus memviralkan fenomena seperti ini untuk membantu pihak kepolisian dan mengungkap pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini misalnya. Tugik harus dilibatkan dan harus berdaya untuk ikut menguap fenomena seperti ini. Baik, terima kasih. Kang Maman Soeherman, pengamat sosial telah berdialog dan berdiskusi pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.